Intro Wali kota dan wakil wali kota Cilogon terpilih Heldi Agustian dan Sanuji Penta Marta dilantik sekitar 26-27 Februari 2021 atau akhir bulan ini. Sampai pemimpin baru kota Cilogon tersebut resmi dilantik, kekosongan kepemimpinannya yang ditinggalkan Edy Ariyadi dan Ratu Ati Marliati per 17 Februari 2021 akan diisi Maman Maulidin sebagai pelaksana harian PLH Wali Kota Cilogon. Pejabat Sekda Kota Cilogon yang merupakan adik dari Edy Ariyadi tersebut akan menjabat PLH Wali Kota Cilogon selama 2 pekan. Dalam rapat Zoom Virtual, dengan agenda pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pilkada Cilogon 2020, Pejabat Sekda Kota Cilogon berubah status menjadi PLH Wali Kota Cilogon terhitung per 17 Februari 2021. Untuk Kota Cilogon, Pejabat Sekda yakni Pak Maman Mauludin ditunjuk sebagai PLH. Pengisian jabatan PLH oleh Pejabat Sekda Cilogon kata dia tidak melanggar aturan. Untuk pelantikan wali kota dan wakil wali kota Cilogon terpilih akan dilaksanakan pada akhir Februari mendatang. Namun, pihaknya masih menunggu radiogram yang akan dikirim oleh Dirjen Otdake Mendagri. Demikian berita terupdate kabarbanten.com Saksikan berita lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV. Terima kasih.